Terima kasih Tenaga geologi secara umum terbagi atas dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga exogen Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan bumi rata atau datar, tetapi akibat tenaga endogen ini berubah menjadi gunung, bukit, atau pegunungan Pada bagian lain permukaan bumi turun menjadi adanya lembah atau jurang Secara umum tenaga endogen terbagi atas tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi Ini adalah gambar vulkanisme, yaitu terjadinya gunung meletus Yang kedua adalah tenaga exogen Tenaga exogen ialah tenaga yang berasal dari luar bumi, sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen Tenaga exogen juga mengakibatkan bentuk-bentuk muka bumi Tenaga exogen dapat berasal dari tenaga air, angin, organisme yang menyebabkan terjadinya proses pelapukan, erosi, denudasi, dan sedimentasi pada permukaan bumi Ini adalah contoh gambar proses sedimentasi, yaitu delta Tenaga endogen Tenaga endogen terbagi atas tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme Tektonisme adalah pergerakan kulit bumi yang diakibatkan oleh tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya patahan, lipatan, ataupun naik turunnya permukaan bumi Tektonisme terbagi atas dua, yaitu epirogenesa dan orogenesa Epirogenesa adalah gerakan di permukaan bumi secara lambat dan meliputi wilayah yang luas Sedangkan orogenesa adalah gerakan di permukaan bumi secara cepat dan meliputi wilayah yang sempit Epirogenesa terbagi atas dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif Epirogenesa positif yaitu gerakan turunnya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami kenaikan Sedangkan epirogenesa negatif yaitu gerakan naiknya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami penurunan Ini adalah gambar contoh terjadinya tektonisme yaitu lipatan Ini membentuk perbukitan atau gunung lipatan Vulkanisme Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi Melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepundan atau diatrema Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut lava Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya Sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi Magma dapat berbentuk gas padat dan cair Ini adalah contoh vulkanisme terjadinya gunung meletus Yang ketiga adalah seism Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumbukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudera bergetar Jika tumbukan energinya besar maka energinya akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudera di sekitarnya yang kemudian kita kenal dengan gempa bumi Getaran tersebut dapat berupa getaran besar dan getaran kecil yang menentukan besarnya kerusakan di permukaan bumi Ini adalah bangunan roboh yang disebabkan oleh gempa bumi Selanjutnya kita akan membahas tenaga eksogen Secara umum tenaga eksogen terbagi atas tiga yaitu pelapukan, sedimentasi, dan erosi Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas empat Pelapukan, sedimentasi, erosi, dan mass wasting Yang pertama adalah pelapukan Pelapukan adalah proses penghancuran batuan dari bentuk bongkahan menjadi bongkahan atau butiran yang lebih kecil Baik secara fisika atau mekanik, kimiawi, maupun secara biologis atau organik Pelapukan terbagi atas tiga yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis Gambar ini menunjukkan terjadinya pelapukan pada sebuah batuan yang disebabkan oleh pelapukan mekanik Yang kedua adalah sedimentasi Sedimentasi adalah proses pengendapan bahan padat atau komponen abiotik Yang terbawa oleh air, angin, maupun gletser Pengendapan ini bisa terjadi di darat, laut, maupun sungai Sedimentasi berdasarkan tempat pengendapannya terbagi atas lima Yaitu sedimentasi fluvial, sedimentasi terestris atau yang terjadi di gurun dan pantai berpasir Sedimentasi limnis yang terjadi di danau Sedimentasi marin yang terjadi di laut Dan sedimentasi glasial yang terjadi di es Gambar ini adalah delta di muara sungai yang disebabkan oleh sedimentasi oleh air Yang ketiga adalah erosi Erosi adalah suatu proses terkikisnya tanah atau batuan dan kemudian dipindahkan ke tempat lain oleh kekuatan air, angin, es, atau kekuatan gravitasi Menurut ASDAQ 2010 Terdapat beberapa jenis erosi Yaitu erosi percikan atau flash erosion Erosi kulit atau sheet erosion Erosi alur atau reel erosion Erosi parit atau guli erosion Erosi tebing sungai Atau streamband erosion Erosi internal sungai Internal or subsurface erosion Dan tanah lonsor atau landslide Gambar ini menunjukkan terjadinya erosi di pinggir sungai Yang keempat adalah mass wasting Beberapa orang menyamakan erosi dengan mass wasting Atau mass wasting menjadi bagian dari erosi Tetapi pada kesempatan ini kita bedakan Mass wasting merupakan pergerakan massa batuan hasil pelapukan atau sedimentasi Yang menuruni lerengan dikarenakan pengaruh gravitasi bumi, air, kemeringan lereng, dan atau jenis batuan Mass wasting dapat diklasifasikan dalam berbagai tipe sebagai berikut Yang pertama adalah rayapan tanah atau soil creep Yang kedua aliran tanah atau earth flow Yang ketiga aliran lumpur atau mud flow Yang keempat tanah lonsor atau landslide Dan yang terakhir adalah guguran batu atau rock fall Ini adalah contoh gambar mass wasting Yaitu tanah bergerak menuruni Menuruni yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan menutupi jalan Oke Sekian pembahasan kita mengenai tenaga endogen dan tenaga exogen Semoga dipahami Jangan lupa di share ke teman-temannya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh